Oh ternyata ini masih semak biur ya Nah karena pompa yang kecil ini Biarpun air yang dalam insya Allah masih ringan Ya halo saudara Kita ketemu lagi di channel Dawalilis Kali ini saya akan membuatkan pesanan pompa air manual Yaitu yang berdiameter 1 in pipa tabung dan setengah in pipa pompa Nah ini pesanannya 2 Jadi ini saya beli 2 meter Nah itu 2 meteran Terus ini ban-bannya Ini pesanan dari saudara kita yang ada di Jawa Tengah Itu tusen 2 Ini pesanannya 2 buah ya Tusen 1 dim 2 Sok dread untuk tusen 2 Terus Apa namanya itu T Sok T 2 1 in Terus Sok T Untuk setengah in 2 Sok Yang AW 2 Terus Terus karet Karet bekas pan belnya mesin cuci Saya pakai ini Terus gergaji ini tuh alatnya Terus lem ini Terus Lem Korea Ya ini pertama saya membuat Untuk tusen yang setengah in Untuk mompahnya Tusen yang setengah in untuk mompah Ya seperti ini saudara Untuk membuat apa namanya Nah tusen clapnya ini Ini Jangan dilem ya Jangan sampai dilem ini Karena kalau dilem Nanti bisa Karetnya sobek Jadi kita Tali sama tembaga Karena tembaga itu Kalau Kena air Dia tidak Rusak Terus ini Untuk soknya Yang Yang AW ya Pakai yang AW Soknya Saya masukkan gini dulu Ini sudah Saya kasih Masuk semua Tinggal Ngelem Selamat menikmati Tinggal nunggu kering Terus Sambal nunggu kering Saya mau masang Untuk Apa namanya Tusen Tusen satu in Biasa Saya lepas dulu Ya saya lepas Biarnya kita buang Terus Sini juga Dilepas juga Terus untuk Soknya Pemasangan Untuk Soknya dulu Tendangan Soknya dulu ке Terus Soknya dulu Sini juga Sini juga Sini juga Sini juga selamat menikmati langsung ini tapi ini dikasih solatip ya supaya tidak terlalu membuang air terus seringkali saya ingatkan untuk pemilihan pipa itu jangan sampai pipa yang AW beli yang D kalau tidak ada yang D beli yang tipe C ya gelap sini sering saya ingatkan berkata-kata di video saya pemilihan tipe pipa itu harus diperhatikan karena kalau ini dikasih yang AW tipe AW ini tidak akan bisa masuk tapi kalau tipe C itu pas posisi presisi air tidak bisa keluar ya jadi untuk memumpah tidak perlu sendal lagi saya potong yang untuk pompa dulu yang setengah in nah ini sudah tinggal yang pipa setengah in kalau untuk pipa setengah in itu bisa maka yang tipe AW yang setengah in ya terus kalau untuk pompa ini yang yang model ini yang model satu in sama setengah in ini ini yang untuk buat clap itu harus shock yang AW tipe AW tapi kalau yang untuk sambungan ke atas nanti nyambungnya sambungan-sambungan-sambungan untuk memperpanjang pipa yang ini itu harus pakai shock yang tipe D jadi bedanya seperti ini kalau shock E sama-sama setengah in ini sama-sama setengah in cuman yang ini yang ini itu AW yang ini tipe D jadi tebalnya pun berbeda ya jadi kalau yang tipe D ini kita masukkan di pipa yang satu in itu masih ada longga masih ada untuk yang keluar air itu bisa jadi nanti airnya bisa lewat sela-sela ini ya saya ilan dulu selamat menikmati sudah selesai ini yang untuk output yang ini untuk output terus yang yang setengah in yang P ini untuk pegangan nanti ya oh belum ini belum dilubangi belum dilubangi ini saya potong dulu ini saya potong dulu sekitar sekitar 20 cm nanti dilubangi yang ini dibuntuh ke atas saya potong dulu nah ini saya potong dulu di potong dulu nanti nanti ini dibakar dibuatkan sok untuk masuknya ke sini nanti terus yang untuk dalamnya sini disumbat pakai sendal ya supaya air itu tidak lewat sini air harus lewat pipa tabung ini ya saya bakar dulu saya lubang buat kesumbatan apa untuk membuat ini saya pakai sendal cara lubangnya seperti ini seperti ini ini dimasukkan sekalian nanti dilem satu lagi saya buat seperti ini masukkan kalian selesan lem sekalian sambil nunggu kering sambil nunggu kering ini saya lem yang saya lubangi tadi nah ini sudah saya lubangi ini ada soknya saya sudah saya tekan sok yang disumbat tadi kita lem ke yang disok kita lem kan kita masukkan selet tubuh kering lalu yang ini disok ini untuk stock yang tipe D tadi karena ini dikirim ya jadi dikirim lewat jasa pengiriman jadi ini yang pesan ini sudah saya kasih stocknya ini sudah saya kasih stock sudah saya kasih stock nanti disana tinggal nyambung-nyambung itu ya disana tinggal nyambung-nyambung ini sudah jadi penampakannya semua seperti ini kita masukkan seperti ini untuk yang daya tadi nanti di atasnya lagi sambung-sambung yang paling atas sendiri ini tuh pegangan pegangan jadi nanti gini ya sebelum ini untuk outputnya untuk output jadi untuk melakukannya nah seperti ini kita tinggal untuk nyoba saya coba dulu ya saudara ini sebelum saya kirim saya coba dulu memumpah apanya apa air ini bisa naik atau ndak karena di luar lagi hujan saya coba di sini ternyata ini masih makbiyor ya karena pompa yang kecil ini biarpun air yang dalam insya Allah masih ringan karena selainnya tidak terlalu banyak kecil tapi makbiyor makbiyor ya ya sekian saudara untuk pembuatan pompa air tabung satu in dan apa namanya yang tengah itu setengah in jangan lupa di-share dan di-subscribe channel kami supaya channel kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermataat dan kalau misalkan ingin memesan ini silahkan ya silahkan dipesan juga nggak apa-apa kalau mau buat sendiri ya tidak apa-apa karena apa namanya tutorial sudah saya share semua ya ya terima kasih saya bisa dipakai